Kemudian PDI Perjuangan akan memajukan Anies sebagai sesama musuh Jokowi Sebagai sesama musuh Jokowi 1-3 lawan 2 lah gitu ya Kira-kira gitu dan ditunggu-tunggu sampai hari terakhir ada drama datang ke DPD Tapi saya sebenarnya di hari-hari sebelumnya di salah satu TV swasta misalnya saya ada pernah ngomong Jangan kaget bahkan terkaren saya Ibu Mega akan mengambil sebuah keputusan Yang akan berbeda dengan logika market dengan logika publik Karena menurut saya agak sulit mengambil sebuah justifikasi bahwa Anies yang akan dipilih Karena jelas PDI Perjuangan berhadapan-hadapan dengan Anies 2017 Karena salah satunya adalah diisi oleh isu yang menurut saya sangat prinsipil buat seorang Mega Isu tentang Sara Yang kedua kita tahu juga ini teknis ya Ibu Mega sama Ahok tuh lagi deket-deketnya Jadi saya berimajinasi Ibu Mega disodorkan nama-nama yang muncul salah satunya Anies Orang pertama yang akan dia minta masukkan namanya Basuki Cahaya Purnama gitu Itu udah gak ketemu tuh puzzle-nya gitu ya kira-kira gitu ya Yang ketiga saya melihat ada sebuah problem teknis Pada saat ada pertemuan di DKI Jakarta DPD-DKI PDI Perjuangan Hari Sabtu, Seninnya kan langsung pengumuman DPP Padahal kita tahu belum ada pertemuan Megawati dengan Anies Baswedan Buat saya SOP-nya setahu saya tidak seperti itu Apalagi untuk Dekadase Strategis Jakarta Harusnya ke Tukumar dulu ya Ini barang gak akan jadi Jadi baik secara prinsipil ataupun secara teknis Menurut saya memang Buat saya pribadi gak terlalu mengagetkan Gak ada titik temunya Ya bahwa ketika kemudian Orang kan Ahokers berharap Ahok nih berarti Ibu Mega tetap Memegang prinsip keberagaman Ahok dong berarti Nah disitulah kita melihat seorang Ibu Mega Dari dua kacamata Keras kepala ya Di satu sisi mulai juga Lentur dalam berpolitik Karena mungkin seorang Megawati menyadari juga Ahok ketika dimajukan Surveinya tinggi Tetapi mungkin ruang elektoralnya terbatas Dan suasana pertarungan Pilkada Serentak Mengingat Ahok ini Menurut Ibu Mega sendiri loh Mulutnya harus selotip ya Ahok gitu kan Problemnya Kalau Pilkadanya 545 daerah Kalau selotipnya lepas Yang panas dingin itu Adalah calon PDI Perjuangan Dari 545 daerah gitu ya Yang efeknya bukan hanya di Jakarta Jadi disitulah muncul Nama Pramono Anung Apakah mengagetkan Sebelum-sebelumnya sudah pernah dimunculkan Walaupun surveinya pasti kecil sekali Pengenalannya menurut saya juga sangat kecil sekali Tetapi mungkin Ibu Mega Disitu saya lihat mulai lentur berpolitik Ini kan orang yang dekat dengan Jokowi juga Pertanyaannya kok Ibu Mega memajukan orang yang hubungan dengan Jokowi masih bagus Yang masih setiap hari ketemu presiden Apa jawabannya itu? Ya artinya menurut saya Ibu Mega ingin menang disini Dan salah satu kekalahan yang bisa terjadi Buat pilgup-pilgup PDI Perjuangan adalah Kalau dia melawan kekuatan besar seperti terjadi pada saat pilpres Seorang Pramono Anung mungkin belum punya tingkat pengenalan tinggi Tapi dalam konteks memastikan Bahwa koalisi besar yang mengkroyok Termasuk kekuasaan yang mengkroyok itu Bisa terjadi lagi Mungkin dianggap Pram itu yang bisa memecah kebuntuan itu Saya masih belum setuju nih Mas Toto Kang Emil loh Tingkat pengenalannya cukup kuat Walaupun sekarang modalnya 8% ya Kalau kompar Anies dengan Ahok itu Sampai jumpa